Halo teman-teman Antalem indonesia, kali ini kita membahas mengenai lensa objektif mikroskop yang mana lensa objektif ini kita lihat dari kode cincinnya yang mana apabila cincinnya warna merah itu 4 kali, kuning itu 10 kali, biru itu 40 dan putih itu 100 kali jadi tidak perlu lagi menengok-nengok ke lensanya melihat tulisan 40, 10, 100 atau 4 cukup lihat kode cincinnya, bila kode cincinnya kita ingin memakai 40, lihat kode cincin biru putar ke arah fokus dari kondensor jadi seperti itu teman-teman, nah yang penting lagi disini teman-teman penggunaannya jadi penggunaannya itu dari lensa ukuran yang paling terkecil menuju yang terbesar itu searah jarum jam sementara nanti dari yang besar menuju yang kecil itu berlawanan dengan arah jarum jam nah disini kita melihat untuk lensa 10 kali di warna kuning, 4 kali itu warna merah jadi kita sambil putar revolvernya pada mikroskop ini nah kebetulan mikroskop ini yang saya pakai microskop Olympus CX21 disini teman-teman kita melihat pastikan penggunaannya untuk lensa mikroskop ini terawat dengan baik terutama untuk lensa 100 kali yang menggunakan imersi atau anisol sebagai penyatu atau memfokuskan sinar dari kondensor yang telah disatukan oleh kondensor pada sumber cahaya pastikan dalam memutar itu telah bergesek atau berbunyi klik atau klap sehingga posisi lensa memang tepat di bawah dari kondensor lensa kondensor di meja objek agar lapang pandang yang dihasilkan memang murni ini 100% bulat tidak terpotong karena kalau tidak pas mungkin akan terpotong teman-teman tele Indonesia nah lagi teman-teman mikroskop ini kita bisa melihat karena apa namanya ini lensa 10 itu lensa 40 itu dibersihkan juga dengan mungkin ada kerak ini lensa okuler okuler ini lensa bagian mata yang mana kita bisa melihat itu ada gambar kacamata berarti dia di area mata dan ukurannya 10 kali pembesarannya nah dilengkapi dengan karet dan ada yang bagian yang apa namanya tidak bisa dilepas kebetulan yang sebelah kanan itu bisa dilepas lensanya karena di kunci nah untuk mempaskan kondisi muka muka mata kita mata kanan kiri bisa digeser apa namanya keberadaan lensa tadi dengan menurunkan atau mempenaikan nah ini turunkan semuanya ini untuk menyatukan bagi orang yang matanya kanan kiri itu dekat kalau yang misalnya kepalanya agak-agak lebar besar bisa dilebarkan ini tujuannya untuk mempaskan fokus masing-masing sesuai dengan gaya fokus masing-masing saat melihat di lapang pandang mikroskop nah disini keuntungannya menggunakan lensa binokuler tanpa kita menutup atau meminjamkan mata mungkin kebiasaan lah karena dengan lensa satu itu agak-agak kesulitan melihat bayangan di lapang pandang kalau ini kan lebih enak nih lebih nyaman tanpa mengedipkan biasanya kalau orang yang baru pertama pertama memakai dia menutup matanya sebelah mengedipkan jadi lama-kelamaan nanti mata itu bisa kelelahan nah sekarang kita pindah ke kondensor kondensor ini ada kode-kodenya apabila menghadap kita misalnya 4 kali dan 10 kali berarti memang itu diperuntukkan untuk lensa 4 kali dan 10 kali di meja objek sementara apabila nanti menghadap kita itu 40 atau dibuka sedikit biasanya dibuka sedikit tidak penuh itu harus menggunakan lensa 40 kali jadi tidak perlu kita menengok-nengok kondensor nah kondensor nah sekarang kita putar ke 100 apabila 100 ini harus menggunakan lensa 100 karena diafragmanya dibuka lebar jadi cahaya yang masuk itu totalitas 100% karena lensa objek 100% ini perlu pencahayaan yang paling kuat diantara semua lensa nah itu jadi kita putar sebiasanya kalau yang lensa 40 dia tidak terlalu banyak memerlukan cahaya kalau ditutup kalau yang lensa 40 dan 10 itu ditutup sehingga cahayanya sangat minim karena dia tidak begitu banyak memerlukan pencahayaan untuk melihat objek di dalam sediaan atau preparat dari mikroskop yang kita gunakan nah itu teman-teman tidak perlu lagi kita tengok-tengok mau memutar biofragma pada kondensor nah ini itu saja teman-teman kita bahasannya mengenai mikroskop di lensanya sekarang kita pindah ke bahasan selanjutnya adalah ini adalah baut atau skrup atau pengencang yang digunakan untuk mengunci meja objek apabila dikencangkan searah darah jarum jam hingga penuh maka tidak akan mendekat atau tidak akan menyatu antara lensa objektif dengan meja objek tidak akan ketemu nanti kita yang namanya fokus lapang pandang terutama di lensa-lensa yang 10 kali jadi bisa dikendorkan nanti dikendorkan seperlunya hingga bisa didapatkan untuk mencari fokus lapang pandang baik lensa 4 kali 10 kali 40 dan 100 kali teman-teman nah ini dikendorkan dengan berlawanan arah jarum jam sementara bila dikencangkan searah dengan jarum jam nah ini bahasan singkat review singkat mengenai mikroskop sampai jumpa teman-teman di bahasan selanjutnya sampai jumpa bye